Sinoxis di antara dua cinta tanggal 23 Juli malam ini, Yuda dan Dania terlihat telah pulang dari luar negeri dan bertemu dengan anak buahnya. Yuda saat itu memperingatkan anak buahnya agar tidak lagi menyebutnya dengan sebutan Yuda lagi. Yuda terlihat telah berhasil dengan penampilan baru dan identitas yang baru setelah pulang dari luar negeri. Mona terlihat sedang berada dalam perjalanan mengendarai mobilnya. Tanpa diduga Rafael melihat Mona dan segera memberhentikannya. Rafael pun pertanyakan mengenai anaknya yang mungkin telah lahir setelah sekian lama tidak bertemu dengan Mona. Namun Mona terlihat tidak bahagia dan terdiam melihat Rafael. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini? Terima kasih telah menonton!